Wah ini udah kayak dapet dari menteri pendidikan gitu Gak pernah saya liat disini dapet dari menteri pendidikan ya Dan jadi isinya buku ya guys ya buku isinya Ini daripada ya bener pendidikan ya emang harus buku isinya Bukan susu kadaluarsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu Dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya malah betaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video nih guys ya Bagaimana sih pendidikan di Malaysia itu Dan anak-anaknya itu dapet apa gitu Ternyata disini perkongsian sangat bagus sekali guys ya Saya baru tau kalau di Malaysia memang memang mementingkan Dan mengedepankan pasal pendidikan ini Buktinya ini ada daripada video mbak Yani Dan juga salah satu komentar Daripada saya anda 724 ya guys ya Wah tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys Saya sudah penasaran ini Jom kita simak videonya let's go Eh sana Oh tak mahu Sampai Kalau bagi Israel Jones Haa Anak pulak Kenapa Kenapa Panggil lah kawan dia senyap je Alah Okay ni Ni lepas hantar Habis Lepas hantar habis Sekolah Eh bukan sekolah sih Dia ada training Training Takro Petang ni ada training Sebab akan ada lomba lah Tapi tak tahu Eh minggu depankah tu Bulan depan So anak saya tu Nombor satu tu Minat bola Yang nombor dua tu Takro Yang nombor tiga tu Best lah Sekolah rata Tak pasti Belum tahu lagi Hari ni panas Masuk gitu kan Ni TOS Cawan je Satu tu Satu tu Eh tak nak Nanti 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 Nak Unboxing ni Ni saya dapat Apa Habis punya Dari Menteri pendidikan Dari Dari Apa namanya Macam ni Dari apa ya Dari kerajaan ke Atau pendidikan Kementerian pendidikan Oh dari Menteri pendidikan Pustaka tu Wah ini udah kayak Dapat dari Menteri pendidikan Gitu Gak pernah Saya lihat disini Dapat dari Menteri pendidikan Kementerian Pelajaran Jadi yang dapat Dari kajian Empat Lima Enam Dan Sekolah Menengah Tapi belum Dapat lagi Kalau yang Untuk Dajah Apa Kalau untuk Ni Sekolah Pangsaan ni Dajah Empat Lima Enam Tu dapat Lima Puluh Ringgit Kalau yang Sekolah Menengah Tu Lapan Puluh Tu Satu Saya lupa Wah Ya Lekor Ya Adikkan Ayah Buat Juga Online Tu Ini Dah Sampai Yang Apis Punya Tapi Kalau Api Yang Asraf Yang Sekolah Menengah Tu Belum Lagi Dah Dah Ini Baru Nak Buka Habis Belum Buka Habis Habis Ada Training Hari Ini Jadi Saya Nak Buka 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 Ini Isinya Apa Yang Dikasih Gitu Ini Apa Benda Ini Ada Pencil Ada Oke Mana Dia Si kertas percubaan oh dia dapat dari ini dapatnya bahasa Melayu Oh pelajaran ya bahasa Inggris matematik sekarang mereka bentuk dan sign jadi isinya buku ya buku isinya ini daripada ya bener pendidikan ya emang harus buku isinya bukan susu kadaluarsa Oh ada lagi enggak Oh ada lagi yang kecil apa tuh excellent model desain oke kurikulum tanda sekolah nah kurikulum mungkin satu Malaysia semua sama atau tidak setiap anak kriya dipungkus macam ini kayaknya ini hidupungkus saya berkasi-kasi pakai kertas kertas pijian bapak kan yang tidak berbayar kan apa isinya mbak ya Allah pungkuhan punya nih tapi anak masalah lagi ya tak apa-apa dua pensel dua pensel tu pencetnya tu hitam pencetnya tu hitam mantap sih so dapatnya tu ada buku ni tapi semua murid dapat ya semua murid tu dapat dari gajah empat lima enam dan sekolah menengah untuk belajar lah kan jadi jangan dapat lah semua sekolah tapi saya tak pasti di tempat sekolah lain sekolah lain tak pasti dah dapat ke belum tapi yang sekolah saya rasa sekolah tempat api tu yang paling lambat lah kan yang lain saya rasa dah dapat kot ni baru dapat hari ini baru dapat hari ini jadi untung lah kan jadi senang lah tapi dajah satu dua dengan tiga tu tak ada apa lagi tak ada apa yang masih kecil lagi kalau ada contoh itu semua dari kerajaan dari sekolah dari pendidikan kementerian kementerian pendidikan terpali dari kementerian pendidikan jadi senang lah dapat dapat ini lagi lepas ujung-ujung tahun itu pun dapat lagi duit itu ya kasih tahun dapatnya okelah ya ini mereka bentuk teknologi oh berarti semua ini macam latihan lah iyalah latihan pelatihan jadi dia bangga soalan percobaan nampah pencerdasan yang ini sains yang asrap belum yang asrap belum dapat lagi tak tahu lah sejarah tahun 4 baru jadi memang dekat sini tuh kalau kalau buku teks itu buku teks tuh dipinjamkan ya dipinjamkan dipinjamkan nanti ujung tahun kalau udah naiklah akan dihantar balik gitu hilang kena ganti kalau hilang ya kena ganti lah kalau rosak pun kena ganti juga gitu jadi tapi kan tapi kan tak beli gitu kat sini kan kat sini kan cuma dipinjamkan ataupun ini ya guys ya jadi tak payah bahasa kebangsaan bahasa belayu mantap ya ini memang macam ni tapi kalau sekolah agama tak ada pulak ya nah sekolah agama tak ada sekolah agama tak ada cuman ini sekolah sekolah kebangsaan dia lah sekolah kebangsaan dia eh sekolah menengah sekolah agama tak ada kan ada dikat kedai mamak ya depan tuh sekolahnya si api dengan si apis apis hari ini ada training takro jadi dia pergi ada training nanti dibalik pukul 6 balik ke pukul 6 ini kat sini ramai kalau petang-petang nih minum 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 oke udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya video daripada mbak Yani yaitu membuka ataupun unboxing daripada KPM Kementerian Pelajar Malaysia mungkin gitu ya itu sebenarnya disana sekolah semua buku dibagi pinjam dari Kerajaan Kementerian Pendidikan Malaysia sehingga boleh meringankan beban wali murid betul sih ya jadi kalau ada seperti ini ya guys ya buku latihannya aja udah dikasih terus buku dari sekolah juga dipinjamkan tidak harus beli ya enak gitu meringankan wali murid kalau beli teruskan ya gimana gitu ya kan tapi ya namanya orang pasti maulah di gratis-gratis apalagi daripada pemerintah ataupun Kerajaan dikasih gratis wah itu sangat menyenangkan sekali ya guys ya terutamanya pendidikan dan juga kesehatan itu yang paling penting dalam dunia kayaknya ya karena kenapa ya guys ya kalau kesehatan itu sudah gratis ya kita sakit aman-aman aja terus kalau pendidikan itu gratis mau orang yang tidak punya pun ya kan dia bisa sekolah sampai sarjana gitu ya kan Masya Allah Tabarakallah terima kasih terima kasih Puan perkongsiannya inilah Malaysia amat menitik beratkan pendidikan dan kesehatan rakyat-rakyatnya iya sih harusnya kita bisa lah bisa lah guys ya bisa lah jom-jom-jom kita bisa lah guys ya pemerintah lah kita ayo bisa lah pendidikan dan kesehatan itu karena sangat-sangat penting sekali bagi keberlangsungan hidup anak-anak kita seperti itu ya guys ya anak-anak saya sudah dapat semua sekolah rendah RM50 sekolah menengah RM100 Alhamdulillah banyak bantuan yang kerajaan Malaysia bagi Alhamdulillah ya mbak kementerian pendidikan sangat membantu untuk semua pelajar menambah pengetahuan dan senang untuk belajar Alhamdulillah rezeki belajar anak-anak Malaysia terbaik pun ini kan mbaknya mbak ya ini kan dari Indonesia suaminya dari Malaysia tapi tetap aja mendapatkan apa namanya itu bantuan daripada kerajaan saya tengok juga ya guys ya dapat informasi daripada abang saya yang ada di Malaysia juga bahwasannya kalau orang Indonesia yang sudah menikah dengan orang Malaysia itu juga kalau apa namanya ke rumah sakit ke hospital itu free guys Masya Allah Tabarakallah ya keren disana semua murid dapat mbak wah mantap sih ya kan kalau dulu pengalaman saya itu guys ya ada dari setelahnya pemerintah itu tapi dikasih susu guys ya waktu itu tahun berapa ya tahun 2005 2024 kalau gak salah ya sekitar itu waktu saya sekolah SD gitu ya dan akhirnya ada temen saya itu dapat susu tapi ada uletnya nah itu makanya saya tadi bilang aduh bantuan daripada pemerintah tapi ya bantuannya itu bukan susu kadal luarsa juga nah kalau lebih tepat lagi ya memang ini kalau susu itu kan kalau sekarang kita lihat ya review-review itu banyak gulanya itu malah membuat penyakit sebenarnya yang paling tepat adalah buku buku untuk istilahnya yang sesuai daripada kurikulumnya seperti halnya yang ada yang disampaikan oleh mbak Yani tadi ya guys ya keren mantap sih guys ya wah salut sih salut salut kerajaan Malaysia ini ya guys ya oke itu dulu videonya guys terima kasih tidak tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mau dimaafkan saya pamit untuk diri jangan lupa like share komen subscribe kepada mbak Yani channel terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax